Bupati Sitaro bersama perwakilan aparatur sipil negara dari setiap satuan kerja perangkat daerah melaksanakan upacara dalam rangka hari ulan tahun ke-14 Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Senin pagi berlokasi di Pulau Mahoro, kecamatan Siau Timur Selatan. Kegiatan dibuka dengan upacara bendera, selanjutnya pelepasan balon gas dan penanaman pohon di pesisir pantai. Bupati Sitaro, Evanglian Sasingen menyampaikan alasan pemerintah memilih Pulau Mahoro sebagai pusat kegiatan adalah salah satu upaya untuk memasarkan pariwisata di Sitaro. Pulau ini memiliki daya tarik wisata tinggi, selain keunggulan pasir putih, air bersih, juga pemandangan gugusan pulau kecil di depannya, serta spot diving menjadikan pulau ini surga pariwisata Sitaro. Alasan paling utama kita adakan perayaan bud ke-14 dari Kabupaten Sitaro adalah untuk mempromosikan daerah-daerah wisata, terutama Pulau Mahoro di kalangan umum agar lebih banyak lagi yang tahu tentang Mahoro dan keberadaannya saat ini. Jadi yang ingin dijual terutama keindahan alam, pasir putih dan keindahan alam. Ada gunung-gunung, ada bebatuan yang ada di sini yang sangat menarik apabila dijadikan spot-spot foto dan air lautnya begitu bersih, begitu tenang. Di sini juga punya spot-spot diving yang sangat bagus, yang masih sangat bersih. Perayaan Hari Ulan Tahun di Pulau Mahoro ini dilaksanakan selama dua hari. Dibuka dengan ibadah syukur pada hari Minggu, dengan setiap pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara